Kalo mau beliin kopi Alfa, jangan Cappuccino Sukanya Americano dia Sama, Cold Brew Aku ga tau, seneng banget Cold Brew kalo yang jual ada buahnya gitu Jadi, Cold Brew tapi ada nantas Ya ada mango tuh, menurut aku memang kopi paling enak sih Iya, soalnya ada rasa-rasa lainnya Tanpa gula pun oke gitu Tapi kalo Americano, engga kalo Americano atau Cold Brew plain gitu, aku... Rasanya apa gitu ya? Engga ga asem, kadang-kadang pahit gitu Awal Pecut Kayak ketek Gini Dia udah esensial Iya Baik ketek orang Bangladesh Aduh Nantung kalo umroh itu bisa nge-sense gitu ga sih? Wah ini orang Bangladesh lewat nih Bau perindapan gitu loh Engga asal, aku ga mau ngomong ya Eh, karena keringet itu Itu keluar dengan sense Hasil dari apa yang kita makan Bukan makannya, bumbunya Itu tergantung bumbunya Kayak Indonesia ini bawang-bawangan Itu kecut ketek kita itu Pasti dikenali sama orang luar negeri Kecut orang Indonesia itu pasti ada tuh Iya betul Gitu ya? Aduh Menjijikan Gitu, rasanya itu pasti esensi dari makanan-makanan bumbunya Itu yang warnanya puning, oranye Menarik Menarik Kan salah satu cara supaya kita itu Sembilan dong berarti Sembilan Salah satu tadi Salah satu? Oh iya, salah Tonton itu, Abdel Abdel, Abdel Salah satu jadi sembilan Bener-bener Iya, salah satu cara supaya kita itu bisa Merahir apa yang kita bisa Apa yang kita pengen Itu kan kemampuan kita dalam menahan diri gitu Self-control kita gitu Kalo bahasa jaman sekarang gitu kan Kalo ngeliat nih ya Antum sebenernya Apa sih yang paling berat antum kontrol gitu? Dan bagaimana caranya Gak bisa aku ceritain Karena self-control aku tuh buruk Masih penting antum Antum luar biasa Dari tadi baca Qur'an Apalan Murojaan Astagfirullahaladzim Mau makan apa Pak? Terserah mas Makanan itu yang penting ada Gak usah ribet hidup itu karena makanan Luar biasa gue bilang Apa? Beli motor, Mbak Mau beli motor Mau warna apa? Yang ada aja Luar biasa dong Tanya how are you dong Beli motor yang warnanya yang ada aja Gak milih Iya Yaudah itu Ceritain lah gimana antum Cara bisa self-control gitu Kan ini ada satu hadis yang bilang bahwa Neraka itu dipenuhi dengan Banyak banget Kenikmatan-kenikmatan duniawi gitu Sedangkan surga itu dipenuhi dengan Hal-hal yang manusia itu gak suka Nah tandanya kan ada hal-hal yang sebenernya manusia suka Cuman manusia harus tahan tuh gitu Iya Apa tadi yang saya kulu Saya kulu Sufaha'u minal nas Bukan Ma wallahum anqiblatihimu latikanu aliyah Ngomongin makanan tuh halalan toibah Hah? Wa kulu Apa? Ya ayuhannasu kulu Oh iya Mimma fil ardi halalan toibah Walatatatari'u khutuwati syaiton Inna walakum adumu bin Kenapa ada Walatatatabu khutuwati syaiton dalam Perintah makan yang halal dan toib Kenapa? Lah itu kamu kan jelasin tadi Aku malah tahunya dari Antum Iya Gak harus semua podcast ini aku yang ngomong Kenapa? Antum ilmunya banyak Lah Allah wala kuwata'ilhamillah Apa sih? Tadi kan Antum cerita Kenapa dalam perkara makan saja Allah itu memperingatkan Walatatatabu khutuwati syaiton Berarti kan ada orang yang makan Dengan cara mengikuti langkah-langkah setan Nah apa itu jelasin? Iya Salah satunya itu tadi Misalkan Makan tuh Dipaksa-paksa harus yang begini Harus yang Platingnya indah Tempatnya instagramable Terus suasananya Hypenya Baru dia nafsu Misalkan kayak gitu tuh Khutuwati syaiton Iya bisa jadi Wallahualam Jadi sunnah makan itu gimana? Kalau kita pengen makan itu Apa yang harus kita pikirin? Enggak sih Kalau aku justru mah Nganggep dari ayat yang tadi aku baca Itu Ternyata ada kolerasi Antara mengikuti langkah setan Dengan apa yang kita makan Kalau misalnya Dari cara kita makan Kan manusia ini butuh makan ya? Hmm Paling banyak kayaknya pengeluaran kita tuh dimakan gitu Sehari bisa tiga kali Dan kalau cara peloreh makanan kita tuh dengan cara yang haram Otomatis Nanti kita bakal lebih mudah untuk Mungkin lebih mudah bersyahwat Lebih mudah ngelakuin hal-hal kriminal Lebih mudah untuk berpikir buruk Jadi Jadi kita tuh harus bener-bener hati-hati dengan apa yang kita makan Karena apa yang kita makan itu bener-bener bisa Men-trigger apa yang ada dalam tubuh kita Untuk bisa Melakukan Amar-maruf nanti mungkar Atau ngikutin fahsyah dan mungkar gitu Jadi ada orang yang makan cuma karena biar laparnya hilang Tapi ada orang yang makan itu bener-bener menghayati Bahwa ini adalah caraku Mengisi energiku untuk beramal Soleh Dan itu sangat berbeda ya? Ya gak tau Itu kan aku nyimpulin dari antem Aku masih di level makan yang penting enak dan kenyang Aku kan gak soleh-soleh Jadi tadi Ustaz Timbar danya Alfa mau makan apa gitu kan Terus aku bilang Itu tuh yang Kita kan tadi bakal ke tempat ini Depannya kan ada makanan Ya udah kita makan itu aja gitu Iya Terus aku bilang apa? Terus Antem bilang Oh gak enak itu Aku gak takut Ya aku mikirnya gini Kalau aku udah lihat ada makanan di depan Memang syariatnya kan gak boleh dicela dong Tapi kalau kita belum beli Ini lagi nyari restoran Ya aku mau cari yang enak dong Oh gitu Ya itu level kemati Tapi di kepalaku Gantinya yang di depan makanan itu Sama yang tadi kita milih itu gak enak-enak amat juga Iya bener Maksudnya biasa aja gitu Kadang kebanyakan milih akhirnya dapet yang ngelek Oh gitu ya Jadi gimana Sud? Apa? Kalau dalam Antem nih Apa? Sekarang pencapaian terbesar Antem dalam hidup Itu apa sih? Pusat dari makanan pencapaian hidup Oh enggak enggak Justru gini Ketika dari pencapaian hidup itu Aku pengen tau Apa aja yang udah Antem korbanin Dan Antem tahan Untuk bisa mengejar itu Sampai bisa terwujud Jujur nih Misalnya gini Aku ngeliat ya Aku ngeliat work out Work out gitu Di Youtube Bagaimana caranya Misalnya 90 hari Atau 120 hari 130 hari Challenge oloraga Gak berhenti dengan treatment aku gitu kan Yang videoin juga Uploadnya Rutin tuh Kayak hari ini aku istirahat Hari ini aku makan Hari ini aku latihan shoulder Hari ini aku latihan ini Kan dia tuh bener-bener kayak Nahan makannya dia Nahan bangun paginya dia Terus males dia Supaya harus gerak Ngangkat beban Itu kan Proses tuh Nah Karena kalo kita liat nih ya Dari apa Oh Mumpung Kan Ngeslow sama Ngefas ini baru buka nih Dari apa yang udah Antem Buat Treat Nah salah satunya ngeslow sama Ngefas ini Itu apa aja yang menurut Antem tuh Butuh Antem korbanin gitu Apakah memang karya sebesar itu Bagi Antem itu sesuatu yang sangat Gampang tinggal lakuin aja Aku tuh paling gak bisa terima jawaban kayak gitu Lakuin aja Val Gak bisa terima kok Maksudnya Minimal Ada banyak orang nanya Yang gak puas dengan jawabannya Padahal yang Yang ditanya itu adalah orang yang dianggep layak Terus ngapain dia nanya gitu Maksudnya Kalo kamu bertanya dengan seseorang Seseorang yang jawabannya sudah jelas Kamu pasti akan puas Hmm Berarti jawabannya sesuai dengan pola pikirmu Berarti kamu harusnya sudah seperti orang itu Justru Typically Jawaban yang bagus itu Jawaban yang gak ketebak sama yang nanya Iya iya maksud aku Aku tau Aku tau Kadang-kadang ada orang yang Bisa jawab dengan Maksudnya menjawab dengan Memang itu yang dilakuin Tapi juga ada orang yang Tipe dia tuh menjawab karena Pengen cepet Ada orang yang atau gak pengen buka Aku jujur bingung jawab pertanyaanmu tuh Karena Diksi yang kamu pakai aja Itu gak ada di kepalaku Oke contoh Tadi kalimatnya adalah Pertanyaannya bener gimana? Bukan pertanyaannya bener sih Cuma maksudnya itu kayak Misalkan pencapaian Tapi ini perspektif ya Ini bukan dari Islam ya Ini cara aku Cara aku mikir aja Cara aku Mencoba melakukan aktivitasku gitu Oke Aku gak punya goals Oke Aku hidup tuh gak pakai goals Gila Gila Oke terus Jangan ikutin ya Kalau gak suka gak apa-apa Ini ya Feel free aja Kita agree to disagree lah Cuma aku itu hidup tuh gak pakai goals Aku itu hidup Dengan pola Melakukan yang terbaik Atas apa yang Allah kasih Di depan mataku Contoh Sehingga Kalaupun itu ternyata berkembang Dan besar Aku gak bilang itu prestasi Atau pencapaian ku Karena aku ngerasa Itu bukan pencapaian ku Itu memang Jalannya Allah Yang aku ikutin aja Jadi kayak Apa Apa pencapaian terbesar dalam hidupmu Aku langsung ngeblank gitu Karena aku bukan Tau gak sih Kenapa aku gak suka punya goals Atau pencapaian Karena disitulah titik aku Tidak menghargai proses Dan progres yang kecil Karena pencapaiannya miss Orang yang punya goals 10 Ketika dia cuma bisa 3 Dia itu gak akan Dia akan sulit Mensyukuri 3 Karena dia akan lebih merasa kehilangan 7 Hmm Itu Tapi sekali lagi ya Ini agree to disagree Itu yang terjadi sama aku Kalo aku punya goals Jadi aku itu Enggak Enggak suka punya goals Aku kepengen Mati-matian aja Ngelakuin yang terbaik Untuk sesuatu yang aku kerjain Sehingga Aku gak akan pernah punya penyesalan Atas apapun hasilnya Karena yang aku sesal itu Aku ngelakuin yang terbaik Atau gak Kalo aku sudah ngelakuin yang terbaik Apapun hasilnya aku gak nyesel Oke Tapi kalo misalkan aku punya goals Maka hasil ini sudah menjadi patokan keberhasilan Bukan usaha atau Ya integritas atau Apa ya pengorbanan yang kita lakuin Jadi aku lebih fokus kepada apa yang bisa aku lakuin sih Sehingga kalo hasil itu ya udah Kredit semua ke Allah Oke Itu semua adalah Apa yang Allah kasih Sudah Jadi Perjalanan ngeselaw atau gak Ngefas ini Terbentuk Itu justru-justru dari apa yang antum develop Gak antum karang-karang gitu Iya Aku cuma jalanin aja Kayak misalkan contoh Nama ngefas dari mana mas Itu dari jamaah Orang dulu aku tuh namainnya Itu Itu juga karena aku lagi Tau-taunya ayat Ya ada ayat Fas Tabikul Khairat gitu Bagus nih kayaknya Jadihin nama Disebut Fas Tabikul Khairat kepanjangan Yaudah disingkat Fas Eh ada jamaah bilang Eh kapan nih kita ngefas lagi Yuk ngefas yuk Eh bagus juga dikasih nge Kalau Fas doang kan banyak yang punya Yaudah ngefas Jadi itu semua Ngalir gitu aja Terus ada emak-emak di Bintaro gitu Mbak Lia Yogyantoro ya Yang pertama kali ngajak aku bikin Fas buat ibu-ibu Yaudah Aku Aku coba follow up Waktu itu dihubungkan sama Ustadz Felix dan temen-temen yang lain Bikin acara di Bintaro Aku follow up jadi Kelas Kelas buat ibu-ibu Ternyata ibu-ibu udah bikin kelas Kok bapak-bapaknya gak pada nyambung ya sekarang ngobrolnya Karena ibu-ibunya ngaji Bapak-bapaknya gak ngaji Jadi di rumah malah ribut Berantem bih Aku bilang Kenapa rumah tangga orang ribut gua yang bingung ya Tapi akhirnya mereka yang request Mas kalau gitu Gimana kalau kita bikinnya ngefas couple aja mas Jadi nanti kita komporin suami-suami kita buat ikut Sayu Pertanyaannya ketika dari awal aku nge-develop fasta bikul khairat Kepikiran gak ngefas couple gak ada Setelah itu ternyata setelah fast couple ternyata orang ngumpul Banyak temen banyak segala rupa Ada yang punya potensi ini potensi ini Minta tolong ini minta tolong ini Aku coba gabung-gabungin Coba bikin koordinasi Akhirnya sekarang muncul ada dari sini Dotcom ada misalkan ada apa Itu semua proses yang aku coba syukuri dari apa yang Allah berikan di depan mata Doanya mah doa sih minta sampai ujung Tapi gak ada goalsnya Doa aku tuh cuma satu kalimat Ya Allah jadikan aku bagian dari kebangkitan yang kau janjikan Udah selesai Caranya kayak gimana terserah engkau Selama itu kebaikan ada di depan mata Aku akan coba berikan yang terbaik Dalam tanda kutip ya Biar Allah tuh tau kalau Allah tuh gak rugi kalau kesempatan itu dikasihnya ke aku Jadi tugasku itu nunjukin ini loh yang aku bisa lakuin Ini yang aku bisa lakuin Perkara itu jadinya apa? Ya Rasulullah segitu dakwahnya aja terakhir Fasabi bihamdi robbika was takfir Disuruh memuji sama disuruh beristighfar Disuruh memuji, suruh beristighfar Padahal orang itu sudah berbondong-bondong Masuk ke dalam agama Islam Ya itu kan bagian daripada esensi ya Kita itu tau sebetulnya Posisi kita ini cuma pelaku aja Itu cuma bidak Cuma bedanya bidaknya bisa jalan sendiri Karena Allah kasih free will Iya kan Ya udah tugas kita cuma kerja Jadi aku jujur kalau ditanya goals Ditanya pencapaian Atau ditanya kayak Kamu nanti mau ngapain setelah ini? Kamu nanti mau ngapain setelah ini? Gak ada aku cuma ngeliat yang di depan aja Dan aku coba jalanin Gitu efek bikin goals itu Kalau diaku ya Biar lagi ya Kalau gak setuju gak apa-apa Soalnya kan banyak orang-orang yang goals minded gitu Bahkan kayak 5 tahun ke depan gitu Aku punya Aku minta sama Allah Ini kan umurku 35 Aku minta sama Allah Ya Allah semoga di umur 35 Aku doanya berarti kemarin ya Sebelum umur 35 Ya Allah semoga aku di umur 35 Udah gak ribet ngurusin dunia Ternyata nyampe Tapi bukan karena aku hebat Allah aja baik Tapi kok bisa nyampe kesitu kan Harus ada yang kamu lakuin bang Yang kita lakukan adalah Memfollow up apa yang Allah tunjukkan Oke Karena kita sudah doa Sebetulnya stepping stone nya itu Udah ada di depan mata Nah kadang kita itu ribet Karena goals kita sendiri Dan planning kita itu maksa Akhirnya Stepping stone yang Allah kasih itu Gak kita lewatin Malah kita bikin jalan sendiri gitu Oke oke Iya 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 Banyak orang gak bisa dakwah Kayak di fast meslo kan Ujung sesinya sesi dakwah Banyak yang mas gimana sih dakwah Kok aku kayaknya gak ada jalan Kok gak ada jalan Emang di komplek gak ada musola Ya ada sih mas Terus ada TPA nya gak Gak ada tuh Gak ada anak kecilnya Gak ada banyak yang mau ngaji Kenapa gak ngajiin anak-anak tetangga Iya Maksudnya gak usah ribet-ribet Yang di depan mata itu loh Sampah banyak Oh berarti aku ngurus sampah nih Gitu Misalkan Oke aku coba untuk ngambilinnya ya Aku takut Yang denger juga salah-salah ini mas Makanya aku kan cuma lagi cerita cara aku Iya Jangan diikutin Kalau gak cocok Cocok syukur Iya iya Nah gak apa-apa Jadi kan gini Ada tipe orang yang mungkin Dia tuh gak pake goals Dan dia Kayak antum gitu Dia gak pake goals Tapi dia Mendevelop apa yang ada Jadi pada saat dia bangun tidur Dia tuh udah tau sebenernya harus mau ngapain juga Ya itu nge-develop apa yang ada Tapi ada orang yang dia tuh bangun tidur Karena dia gak punya goals Dia juga kayak Terombang ambing Ngikutin A Ngikutin B Wow Jadi maksudnya Apa yang Mas Wimar lakuin bukan Ngikutin A ngikutin B Tapi Mas Wimar itu Bener-bener mendevelop apa yang ada di depan Jadi bukan Ada orang Apa nonggrong Ikut nonggrong Ada orang nonton Ikut nonton Gitu Oh ada ya orang yang gitu juga Iya ada yang kayak gitu Makanya goals itu diperlukan gitu Supaya orang tuh bisa Bisa apa Bisa Consen sama apa yang dia tuju sebenernya Kan Apalagi sekarang ya Sekarang tuh Zaman yang paling besar distraksinya gitu Dari Dari berabad-abad lalu Sekarang tuh distraksinya luar biasa Masya Allah Tapi kan Kamu gak bisa bilang gitu Karena kamu gak hidup di zaman yang lalu juga Iya sih Aku baca di buku Di buku Iya iya Jadi sekarang tuh banyak manusia Yang justru malah berpenyakit ketika Informasi tuh susah Dulu informasi tuh gampang Eh susah Kebalik dong Iya iya Dulu informasi itu susah Iya Sekarang informasi gampang Sekarang kebanyakan Justru malah buat banyak penyakit gitu Banyak distraksi Banyak distraksi Kebanyakan tau Kebanyakan tau Nah Ada orang yang kayak gitu Yang gampang lupa apa yang dia pengen gitu Sedangkan Antum tuh Tahu Apa yang Antum pengen Dan Antum develop setiap hari Nah bayangin ya mas ya Aku tuh sebenernya bertanya-tanya Gini ya Kemarin aku Antum ikut kelas yang sama sih Aku Daftar di satu kelas Dia seorang influencer lah Terus kemudian aku bilang ke dia Aku disini gak pengen Aku disini gak pengen tau Gimana kamu ngedit Gimana cara kamu ngambil ABCD Gitu Yang kamu pengen tau adalah Tapi yang paling pengen banget aku tau Maksudnya bukan itu gak pengen aku tau juga Tapi yang paling pengen banget aku tau adalah Siapa dirimu? Who are you? Gitu Gitu kan Siapa kamu? Apa yang kamu baca? Kok bisa kamu sampai ke titik ini? Gitu misalnya kayak Sesederhana gini Aku Gini mas Antum bisa Jadi sekarang Antum baca berapa banyak buku sih? Kan gitu Gitu Gak banyak sih Atau gak Apa aja sih yang Antum Apa aja sih yang Antum konsumsi Sampai Antum tuh punya pemikiran Seperti ini gitu Air kelapa Bisa Oke terus Karena dalam materi yang Antum jelasin aja Kan itu ada ini ya Ada tentang Bahwa manusia itu sederhana Membentuk pola perilakunya Ya bentuk pola pikirannya Gitu Nah terus Iya terus Effortnya maksud aku Sekarang effort yang Antum gunain Kira-kira apa nih Kan gak mungkin juga dong Antum Pagi oke nungguin Allah Aku takut Ada orang ngeliat ya Ada orang bangun tidur Terus kemudian temennya ngajakin main game Seharian Ini dada dari Allah Hahaha Ini dada dari Allah yang harus aku follow up Gitu misalnya Misalnya kan Ya ada beberapa parameter sih Untuk menyebabkan kita itu menjadi biji yang baik Biji yang baik Oh iya kan Artinya Kita mau berharap Berbuah durian Kalau kita bijinya biji tomat Ya jadinya tomat dong Oke Makanya kalau pengen kualitasnya Mau jadi durian Atau mau jadi Apa gitu Kayak kelapa sawit Ya bijinya Berapa sawit ada bijinya kan Ada Tunas dia tapi Masanya tunas Bodo amat lah Tanaman kan harusnya Berbuah dari Tunas lah Ya minimal Sumbernya tuh harus Pas bibitnya tuh harus Bagus gitu Oke Sehingga nanti tumbuhnya tuh jadi bagus Nah Karakter biji yang bagus Terus dalam karakter yang tadi aku sampaikan Dengan pola pikirku itu Adalah yang pertama Yang pertama paling dasar dulu Yang paling kaku adalah syariat Oke Jadi syariat itulah yang membatasi Mana yang ini adalah sinyal dari Allah Mana yang bukan Oke Jadi tiba-tiba besok kamu pengen kaya Terus Allah Nawarin ada orang nelpon Sorry ada yang nelpon kamu Nawarin Pinjaman lunak Ya itu jelas bukan dari Allah Oke Karena riba itu haram Oke Nggak mungkin Allah kok memberikan jalan Lewat sesuatu yang Allah nggak suka Atau Allah haramkan tuh Nggak make sense dong Secara logika nggak masuk Nanti nggak sih maksudnya Oke Ya Contohnya gitu Misalnya kamu pengen jodoh solehah Misalkan Tapi terus yang datang ternyata Malah ngajakin zina misalnya Nggak masuk akal dong Kalau dia jodohnya gitu Jadi syariat itu adalah Batasan paling kaku Yang bisa jadi parameter pertama Oh ini ternyata yang bikin ganggu Angkat dulu Oke Nice Bentar ini diganggu Ya itu yang pertama syariat Nah yang kedua Lagi sih Ngevlog pakai iPad Adanya ini kita manfaatin Adanya iPad 2 Tera iPad Pro Iya mohon maaf Mohon maaf ya Go Pro nya baterai nya melebung Ya saya maaf tuh Yang penting kan kalau misalnya Niat mah apa aja jadi Apa aja jadi Iya Iya bener Oke terus terus Apa tadi Oh lupa ya Parameternya syariat Ya itu paling basic tuh Parameternya syariat Terus yang keduanya adalah Khusnul zone Bahwa kadang Allah itu punya cara nggak Yang sesuai logika kita loh Tetapi selama itu sesuai syariat Dan at least itu berimplikasi Kepada Depannya lagi kayaknya nggak ini Depan situ Tuh Maaf 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 mobil Brio Maaf ya Maaf nih Yang pertama tadi kan syariat Yang kedua itu Kita banyakin khusnul zone aja abis itu Banyakin berbaik sangka Karena Allah itu punya banyak shortcut Yang itu di luar logika kita Untuk sampai ke tujuan yang kita mau Gitu loh Di luar shortcut itu maksudnya gimana Kalian mau umroh Kalau mau umroh logikanya itu Kumpulin duit Nabung Gitu kan Nabung Nanya-nanya harga Cari diskon Apa segala rupa Atau bahkan mungkin Kalian coba ngejar umroh mandiri tuh Beli tiket sendiri Cari visa sendiri Segala rupa Itu bisa tuh 15 juta kali umroh Udah bolak-balik Udah bagus segala rupa Hotel juga ada Apa juga ada Bahkan bisa ngemper kayak orang-orang India sama Pakistan Bisa Yang bau keringetnya bisa dilihat di vlog sebelumnya ya Atau masih yang disini Jadi Itu logika gitu Tapi ternyata Cara Allah itu gak gitu Gitu Bisa jadi nih Ternyata Cara Allah Kalian mau di umrohin Tapi caranya gimana Ternyata caranya Kalian Sholat ke masjid Kajian di depan terus ya Pas lagi ada kajian dateng Kajiannya lagi dari Orang timur tengah Terus kalian yang Paling depan Iya Ketibaan disuruh komat Ketibaan disuruh azan Suara kalian bagus Syekhnya seneng Dibawa umroh misalnya Ya walaupun ini ngarang-ngarang bebas aja sih Cuma jutaan cara Allah itu bisa karang buat kalian itu sampai pada titik umroh sebetulnya Jadi gak harus nabung Nabungnya tetap dijalanin Kalau memang gak ada opsi Tapi kalau di depan ada opsi-opsi kebaikan jalanin aja dan yakinilah Husnuzon bahwa ini akan mengantarkan kepada tujuan yang kalian mau Karena kalian sudah doa Oke Jadi doa itu udah kayak Kalian tokoboy Itu kan ngelempar Talinya ke Ke mana Ke banteng Ke banteng misalnya kan Percaya aja kalo doanya Kok doanya udah bener-bener tulus Itu tali itu udah kayak nyangkut di bantengnya Perkara bantengnya ngepot kanan ngepot kiri Kalo kalian pegang itu tali Kalian tuh ngikutin gitu Nah caranya Allah tuh pasti cepet Caranya Allah tuh pasti lebih baik dari cara kita Cuma kadang kan kita maunya pake cara kita Padahal udah jelas cara paling cepet itu disetir banteng gitu Oh disetir banteng kayak Ini kejadian di sebuah negara Disetir banteng Iya Jadi ternyata banteng itu adalah jawaban dari doa-doa kalian Iya jadi singkat cerita Satu tadi batasannya syariat Selama itu sesuatu yang Allah tunjukkan itu sesuatu yang halal Bantu temen Ikut terlibat aktivitas di komunitas hijrah Atau apapun Lakuin Nah kan tadi Setelah itu setiap kali ada hal yang kalian nikmati dari proses itu syukurin Udah gitu doang Dan lakukan yang terbaik Maksudnya tuh Coba deh Berikan sesuatu lebih daripada yang orang harapkan atau orang minta Ya Pak Punten Silahkan Punten Ada yang mungkin nyusun goal setiap hari disusun plannya apa Ya kan? Ya kan? Kan ada orang yang punya pikiran juga Ini adalah bentuk ikhtiar aku untuk dia sampai ketujuan Kan gitu? Ya gapapa Mungkin salah satunya itu Gapapa Jadi Buat kalian yang gak bisa se ekstrim Mas Imar dalam menjalani hidup Kayak gitu juga gapapa Emang cara ekspert Ya makanya tadi aku kasih landasan yang pertama landasannya syariat Yang kedua khusnul zon Yang ketiga itu banyak bersyukur Yang keempat yang menyeliputi semua daripada cara-cara ini Karena kan gak boleh sampai tiga kan Oke Nanti dikira kita mendukung salah satu kan Kita tambahin satu biar empat Oke Yang empat itu tawakal 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 itu gimana? Apa definisi tawakal? Ya kita memasrahkan segala sesuatunya itu sama Allah Sehingga kita tenang Efek daripada orang tawakal itu tenang Dan tawakal itu bukan cerita di akhir ujung usaha loh Tapi bahkan pada saat kita berniat kita sudah tawakal kan Gitu Gitu Jadi dari mulai kita niat Kita sudah tawakal Kita jalanin prosesnya Kita tawakal Itu harus diselimuti Gitu Jadi khusnul zonnya ada Yakin kalau ini bakal sampai ke titik yang kita harapkan nih Terus tawakalnya Bersyukurnya juga ada Setiap nikmat yang dikit disyukuri Nikmat dikit disyukuri Bersyukur itu salah satu bentuknya tadi Melakukan yang terbaik Yang the best Bukan untuk orang Tapi untuk Allah Ngasih tau kepada Allah Bahwa aku sudah melakukan yang terbaik Aku tidak kompromi dengan apapun yang engkau berikan kepada aku di depan mata Nah yang keempat tawakal Udah pasrahin aja Pasrahin Memang ini seperti apa ya Apa Mati lampu Ini tuh Ini kayak abstrak banget Engga Kalau kalian jalanin Ini tuh gak abstrak Ini tuh clear Jelas Banyak kok orang-orang hebat di luar sana Aku ini bukan cara yang aku temukan kok Ini cara yang aku pelajari dari orang-orang besar Yang aku temui di dunia ini Engga Engga kayak gitu Caranya tuh Engga semua tuh harus dikalkulasi Aku ngerasa gini loh Apa Cara seperti ini Itu cocok dengan memang yang karakternya Mungkin karakter Ilmu Attitude Yang sama kayak antum gitu Tapi kan di luar sana ada juga Orang-orang yang dia Secara attitude Secara attitude terhadap waktu aja Itu belum selesai Kan gini ya Antum sepasrah-pasrahnya antum sama Iya Kita tawakal sama Allah Pasrah Ikutin gitu kan Iya Tapi antum kan punya attitude Bahwa waktu ini berharga Gua gak pengen Gua gak pengen Buang-buang waktu ini secara sembarangan Gitu kan Bahkan kayak Kalo kamu butuh aku Kamu yang datengin aku Kalo kamu pengen sesuatu dari aku Begini caranya Itu kan sampe antum tuh kayak Bener-bener nge shortcut gitu Bahwa waktu ini berharga Nah di luar sana Ada orang yang Waktunya aja Dia tuh Udah buang-buang Bener-bener gak ada attitude terhadap waktu Nah kalo kalian Sudah gak ada attitude terhadap waktu Berarti kalian membatalkan Rumus nomor tiga Yaitu bersyukur Nah bahayanya Ketika dia gak punya attitude terhadap waktu Tau Nanti penjelasan antum sebelum ini Waaaah Jadi hebat Aku bilang Bersyukur itu kan ada beberapa parameter Nah ini kan Gak cuma sekedar ngomong Alhamdulillah Atau Demakasih ya Allah Gak cuma sekedar begitu Tetapi Membuktikan dengan nikmat Yang Allah berikan itu Dia akan maksimal Untuk beramal soleh Kan gitu Itu kan salah satu bentuk bersyukur Iya Memanfaatkan nikmat untuk kebaikan Ya berarti kalo dia Waktunya jadi hambur-hambur Ya berarti dia belum bersyukur Berarti dia tidak menjalani prosesku Dia gak bisa nge-claim kalo aku salah Iya iya paham Gitu Makanya Ini tuh Sangat Apa ya maksudnya Bisa di breakdown dan lebih luas lagi gitu Iya kadang orang itu berpikir kayak Secari kertas dengan plan set goal Dan detail kalkulasi yang matang Itu seakan menjadi rumus keberhasilan Just Cobalah kalian Survey Apakah keberhasilan orang-orang besar Pengusaha kek Ustadz kek Orang-orang yang Menurut kalian pencapaian ya tadi misalnya Bagus Apakah Apakah itu Based on set of Plan gitu Apakah kertas yang dulu pertama kali dia set itu Bekerja dengan urutannya semua tuh Gak ada Gak ada hidup juga gak kayak gitu-gitu amat gitu Jadi Jadi lucunya Orang itu lebih percaya pada Pada plan yang dia punya Padahal fakta empiris di lapangan Orang berhasil itu Karena Allah tuntun pada keberhasilan itu Allah Dan itu karena orang ini memantaskan diri Gitu Dan salah satu cara ciri memantaskan diri Makanya kan ada kalimatmu yang kamu bilang gini Tapi gini mas Kamu juga harus ngasih tau ke orang-orang ini Apa nih Totalitas yang kamu lakukan gitu Iya Apa yang kamu bayar gitu Iya Totalitas yang aku lakukan itu Itu tidak stand alone Dia itu bersama keridoannya Allah Karena Allah itu gak akan meridoi orang yang gak total Contoh Ya orang males-malesan Tiba-tiba besok jadi kolifah misalnya Gak mungkin kan Gak masuk akal dong Ya gitu gitu Maksudnya semua itu ada Irisanya dengan kekuasaan Allah Gitu Gak hanya Hanya sekedar berpangku kepada Ilmu kita Hitungan kita Tenaga yang kita keluarkan Gitu Makanya tadi aku masukin khusnuzon Itu kan perkara hati Syukur Itu juga perkara hati Walaupun di dalamnya ada ikhtiar Tanda bukti kita syukur Tawakal Itu kan perkara hati Karena apalagi kalau kalian itu doanya bukan untuk dunia ya Bebas lah kalau kalian doanya itu cuma pengen beli Alphard Misalkan Tapi Alphardnya polisi Jadi Bebas lah kalau kalian Itungannya cuma ngurusin dunia Kalian pengen beli Ferrari gitu Udah gak usah pakai yang beginian ribet Itung aja Maksudnya sederhananya Orang kafir saja Kalau pengen Ini gedung yang kita mau datangin ini Ini punya orang kafir Dia bisa bikin segede ini Jadi Tanpa Allah Tanpa doa bahkan mungkin Artinya kalau cuma untuk urusan dunia mah Itu ngitungin aja Gak apa-apa Tapi kalau ini sudah ranahnya amal Ranahnya nyari ridonya Allah Ingat Allah itu gak cuma ngeliat fisik Gak cuma ngeliat planning Gak cuma ngeliat kepintaran kita dalam membuat rencana Memanfaatkan peluang Dan meninggalkan resiko Gak gitu juga Tapi ada ridonya Allah yang harus di cek dulu Nah untuk ngecek itu kita butuh banyak bersyukur Berhusnuzon Membuktikan dengan amal Memanfaatkan waktu Ini semuanya tadi itu Udah jalanin aja Nanti Insya Allah Nanti Allah akan pantesin itu Makanya kalau kita ngeliat ada ustadz Dikasih Allah Misalkan bisa membangun 10 hektare Yang harusnya di kepala kita Ya Allah nganggap dia mampu ya Untuk ngedein ini Gitu Misalkan ada ustadz Misalkan dia kok punya Punya buku dibaca jutaan orang Punya Punya podcast kok Misalkan didengerin jutaan orang Punya Punya video Punya segala rupa kok bisa Berarti kan Allah ridho sama dia Itu yang harus kita cek kayak Dulu pertanyaanmu sama ustadz Felis kan Hmm Kenapa Kenapa aku followersnya Setambah sebanyak ini segala rupa Ya berarti Allah nganggap kamu mampu Allah ngeridhoin kamu Untuk bisa disampaikannya banyak hidayah Lewat lisanmu Hmm Gitu Oke oke Jadi ini tuh semua tentang bagaimana cara kita itu Cari muka di depan Allah Sampai Allah akhirnya yaudahlah lewat si ini aja Manfaat banyak aku sebar lewat dia aja Hmm Gitu Tengah 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 Tengah